Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Aduh. Yang saya meliakan, Mas Bilal, selaku moderator host kita pada diskusi kita pada kesempatan yang saya meliakan. Para peserta yang ikut bergabung di dalam memperkenjakan tentang titik temu, moderasi beragama di dalam dua orang mas besar kita, yaitu Nasratul Ulama dan Nasratul Wotan yang saya meliakan. Saya mohon maaf atas segala kesilapan ini berkait tentang teknis-teknis tadi agak telat masuk karena jaringan. Yang pertama terima kasih atas penghargaan ini dan tentu saya sendiri belum banyak memahami tentang moderasi beragama atau titik-titik temu Islam Nusantara secara disformal, secara empiris. Tapi diskusi ini menarik untuk kita lanjutkan terkait tentang Nasratul Wotan dan Nasratul Ulama. Yang perlu kita pahami adalah Nasratul Wotan dan Nasratul Ulama ini adalah satu sepurguruan. Sepurguruan di Masjidil Haram, khususnya di Madrasah Saulatiyah. Hadratul Syekh, khususnya di Masjidil Haram, adalah alumni-alumnus Madrasah Saulatiyah pertama. Sedangkan Maulana Syekh, khususnya di Madrasah Saulatiyah, adalah alumni Madrasah Saulatiyah yang ketiga. Secara paham, tidak ada yang berbeda dengan Nasratul Wotan dan Nasratul Ulama. Karena satu giniologi keilmuan, satu nasab keilmuan. Yang menjadi ceritakan kita adalah, ingin lebih fokus kita melihat pada konsep moderasi beragama, dalam tataran melihat konsepsi Islam Nusantara. Kalau seperti yang dikasih pengantar tadi, bahwa Islam Nusantara ini memang sesuatu yang memang tidak perlu diperdebatkan sesungguhnya. Karena tidak ada lagi persoalan-persoalan yang sensitif saat kita bicara tentang Islam Nusantara. Karena di sini bicara tentang, pertama zona, bahwa Islam itu berkembang di Nusantara. Tidak lagi disebut Islam itu adalah sebagai sebuah varian-varian. Corak keberagamaan masyarakat Islam itu yang perlu kita diskusikan secara komprehensif. Nasratul Wotan, Nasratul Ulama adalah ormas Islam yang sangat concern bicara tentang persoalan-persoalan lokal, persoalan-persoalan budaya, persoalan-persoalan dikaitkan tentang bagaimana corak pemahaman masyarakat Islam tentang keberislamannya, tentang kebangsaannya, tentang berbangsaan, bernegara, dan bermasyarakat. Nasratul Ulama, misalnya, dengan jargon isnunya, Islam Nusantara Nasratul Ulama, ingin menjelaskan tentang bahwa Islam yang berkembang di Nusantara ini adalah Islam yang toleran, Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang akomodatif, Islam yang progresif, Islam yang transformatif, Islam yang humanis. Itulah sesungguhnya esensi Islam Nusantara. Bukan pemahaman atau corak pemahaman yang radikalis, konservatif, apalagi radikal, pemahaman Islam teroris. Dan itu tidak ada di dalam kamus Nasratul Ulama dan kamus Nasratul Ulama. Konsep-konsep pemikiran keagamaan yang tadi. Maka Nasratul Ulama, sebagai concern saya di kajian ini, adalah seperti nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam makna Nasratul Watan itu adalah sebuah perspektif kebangsaan dan keumatan. Nasratul Watan itu sesungguhnya adalah kebangkitan, pergerakan kebangsaan dan keumatan. Bahkan keindonesiaan. Dengan kata Watan itu, itu sudah menunjukkan mahalun, menunjukkan tempat yang di situ Watan itu bisa berarti As-Shaab, kebangsaan. Bisa juga mana al-wal-ayah, kepemimpinan, Ari Asa dan seterusnya. Itu mana al-Watan di situ. Sehingga al-Watan hadir di dalam konteks agama berbangsa dan negara, menghadirkan kesejukan, menghadirkan keharmonisan di dalam beragama berbangsa dan negara. Begitu juga al-Watan ulama dengan concern-concern yang dipaparkan. Nanti mungkin slide itu banyak bisa dipagi oleh penelitian. Saya garis besar kita bicara tentang itu. Lawan al-Watan, lawan al-Watan ulama memiliki kesamaan di dalam hal memahami pemahaman Islam yang inklusif. Yang dimana pemahaman-pemahaman Islam yang inklusif itu adalah yang selalu akomodatif dengan realitas-realitas empiris sosial masyarakat. Misalnya model da'wah nahzatul ulama yang khas adalah al-Muhafadzah alal-Kadimus Salih wal-akhzubil jadidil aslah itu adalah slogan universal di kalangan-kalangan Mahdiin, di kalangan konosantrin-terosantrin nahzatul ulama. Bahkan itu menjadi konsensus kesepakatan untuk melihat perbedaan-perbedaan, kebinekaan di dalam beragama berbangsa dan negara. bahwa dengan konsep yang sangat general tadi al-Muhafadzah alal-Kadimus Salih wal-akhzubil jadidil aslah ini mengandung makna nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai moderasi yang dari konsep besar tadi, dari teori besar tadi al-Muhafadzah tadi menunjukkan makna-makna yang sangat universal. Misalnya nilai wasatiyah, nilai moderasi itu misalnya tawazun, ada keseimbangan, ada iatidal, ada lurus, tegas, ada tasamuh, ada musawah, ada egaliter, ada syurah, ada musyawarah, ada islah, ada reformasi, ada sekelaboritas, atau urwal ektikar, dinamis dan inovatif. Allah ya tahabdur itu berkeadaban, sehingga itu wazan-wazan atau timbangan-timbangan moderasi yang ditelurkan oleh normas besar, misalnya, Nahdlatul Ulama. Jadi konsep-konsep wasatiyah moderasi itu yang diambil besar dari payung, payung konsepsi, al-Muhafadzah, melahirkan tawasud, melahirkan tawazun, melahirkan iatidal, melahirkan tasamuh, musawah, musyurah, ada islah, ada awlawiyah, ada tatawur, wali ektikar, ada tahabdur, itu lahir dari konsepsi besar, slogan Nandatul Ulama itu, al-Muhafadzah, al-Kadimus Salih, al-Akhluh, bil-Jadidil Aslah. Islam Musantara kemudian, hadir, untuk memberikan warna terhadap konsepsi pemikiran. Misalnya, kalau Islam Musantara, Gus Dur, Iyaya Broman Wahid, lebih contoh menyebutnya sebagai peribubisasi Islam. Artinya, bagaimana Islam itu hadir untuk memberikan pola-pola pemahaman yang inklusif, pemahaman-pemahaman Islam yang harmonis, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Maka, Qiyabdur Rahman Wahid menelurkan sebuah slogan teoretik yang disebut dengan peribubisasi Islam. lanjut lagi, misalnya, Qiyabdur Rahman Wahid, Allahyarham, beliau memberikan sebuah tatanan, tatatan, titik terang, untuk melihat Islam Musantara dan moderasi itu pada ranah bagaimana Islam itu toleran dalam melintas agama, toleran dalam persoalan ekonomi, sosial budaya, dan peradaban. Sehingga konsepsi yang sangat beliau kembangkan adalah tiga C, ada tasamu, ada tawasud, ada tawazun, itu slogan yang ditumbangkan oleh Qiyabdur Rahman Wahid, dan para Qiyabdur Rahman Wahid, Nadatul Ulama yang lain. Nah, itu saya kira sekilas tentang Nadatul Ulama dalam konsepsi melihat Islam Musantara dan migrasi beragama. Lebih spesifik, saya ingin bicarakan tentang Nadatul Watan. Model dakwah moderasi Islam ala Al-Nadatul Watan yang saya sebut dengan istilah pancalogi moderasi Islam. Ada istilah pancalogi moderasi Islam. Slogan Nadatul Watan yang diungkapkan oleh Maulana Syaitong Guru Qiyabdur Rahman Wahid, adalah turahibu bilhadis wa tahtarimu al-qadima wa tarbitu baynahuma. Saya kira sejalan dia dengan dengan konsepsi yang pertama tadi. Konsepsi Nadatul Ulama mengatakan al-Muhafadah al-Qadim salih wal-akhlubil jadi diraslah. Kalau Maulana Syekh, lebih pada tatanan mengintegrasikan antara kedua-duanya. Disitu nilai bedanya. Kalau yang pertama turahibu bilhadis, dia menyambut hal-hal yang inovasi, yang baru disambut. wa tahtarimu al-qadim dan terus menghormati atau merefleksi teradualisasi yang lama. Tapi yang ketiga adalah wa tahtarimu tubaynahuma. Yaitu ada mengikat dan menghubungkan keduanya. Disitu letak moderasinya. Saya kira ini slogan Al-Muhafadah Bapak Melonis. Melihat tentang konsep moderasi beragama itu adalah tidak alerhi dengan persoalan-persoalan modern, tapi tidak juga mengabaikan persoalan-persoalan klasik menggabungkan antara dua konsepsi tadi. Antara konsepsi tradisional modern dengan hal-hal yang dengan kehidupan beragama berbangsa. Saya lebih spesifik lagi bahwa pencologi beragama atau mederasi ala nerhatul lautan hidup misalnya menyebutnya ada lima. Pertama adalah wa'yuddin kesadaran dan semangat beragama. Semangat beragama yang dihadirkan oleh nerhatul lautan adalah semangat beragama yang santun. Coba kita lihat dari karya-karya maulana saya misalnya bahwa di Lombok sebelum ini paham animis anutan asli sewaktu-waktu ditetangi da'i akhirnya lahir Sultan Rinjani. Sultan Rinjani ini maksudnya adalah maulana saya sendiri sepulang beliau dari Makkah pada tahun 1932 dia mendirikan pesantren al-mujahidin pada tahun 1935 itu sebagai embriu perjuangan beliau di dalam melawan penjajah ini ada wa'yudin ada kesadaran beragama kesadaran beragama itu misalnya begini agama itu syariat Tuhan dialamatkan kebanil insan untuk dijunjung sepanjang zaman agar terhindar godaan setah ini wasiat beliau di dalam karya monumental beliau itu kesadaran beragama bahwa kesadaran beragama adalah kesadaran membangkitkan kesadaran beragama pada masyarakat 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 lombok masyarakat masyarakat negara barat yang kedua konsep kesadaran beragama dan konsep kesadaran bermasyarakat itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang kedua misalnya kesadaran dan semangat ilmu pengetahuan Allah Nasih menawarkan sebuah konsep pemahaman keagamaan melalui pemahaman keilmuan ada kesadaran dan semangat ilmu pengetahuan masyarakat lombok yang era-era penjajahan Belanda penjajahan Jepang ada dalam keadaan terbelakang maulah Nasih membangkitkan semangat untuk sadar atas pengetahuan beliau katakan dalam wasiatnya misalnya wahai anakku tuntutlah ilmu setiap hari setiap waktu janganlah mundur karena dianu karena karena tambah air tambah sagu itu bahasa-bahasa filosofis ya maulah Nasih misalnya tuntutlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas jangan sekali lengah dan malas menjamur sementara hari menjamur menjemur sementara hari panas ini ungkap bukan ungkapan maulah Nasih tentang membangkitkan kesadaran untuk meraih ilmu pengetahuan wahai anakku yang telah mengaji jaga tegulah jiwa santri sidik amanah ihlas berani berjuang terus lewat dirinjani ini ungkapan sugesti motivasi bagi seluruh warga bangsa khususnya masyarakat lombok masyarakat perusahaan barat untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuannya saya boleh katakan lebih lanjut jagalah jaga baiklah gelar ananda agar ananda jangan ternoda pergunakan tuguh selama-lamanya untuk agama untuk negara ini kan ada konsep agama dan konsep negara yang dihadirkan oleh al-mahmurlah bapak maulah nasih saya kira ini cuplikan-cuplikan pemikiran moderasi beragamanya maulah nasih dalam hal melihat kesadaran masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan yang ketiga misalnya ada wa'yul jama'in ada kesadaran semangat berorganisasi nah ratul latan hadir secara juridis formal secara kelembagaan negara pada tanggal 1 Maret 1953 secara organisatoris yang terdaftar di lembaga di lembaga administrasi negara tahun 1 Maret 1953 tapi secara embrional NW itu sudah lahir tahun 1937 dengan dua konsep madrasah besar yang dihadirkan oleh malam nasih pada zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang NWDI itu akhir pada masa penjajahan Belanda itu lembaga pendidikan formal pertama di Nusa Tegara Barat yang menggunakan sistem modern sistem klasikal pada tahun 1937 disitulah pendidikan klasikal pertama di Nusa Tegara Barat di Lombok kenapa karena memang malam nasih mengadopsi sistem pendidikan di madrasah assolatiyah 12 tahun lamanya beliau menuntut ilmu di masjid delharam di madrasah assolatiyah makanya rastu latan hadir secara formal pada tahun 1953 kemudian tapi secara embrional pada tahun 1937 sudah berdiri Nahdlatul Wartan diniak islamnya kemudian pada tahun 1942 menggunakan pemikiran emansipatoris yaitu pergerakan perempuan beliau mendirikan sebuah lembaga khusus untuk perempuan yang namanya Nagatul Banat diniak islamnya pada tahun 1942 pada masa penjajahan jepah pemikiran pemikiran emansipatoris maulah nasya ini luar biasa di direspon oleh masyarakat pusat negara barat masyarakat mtb masyarakat lombok saat itu itu yang disebut dengan wa'il jama'i sadaran berorganisasi misalnya beliau katakan pembela akhirat tampil ke depan pembela akhirat tampil ke depan mengharapkan membuka jalan Nagatul Watan membuka jalan Nagatul Watan ikut berjuang dalam barisan kelejaan Tuhan pokok tujuan Nagatul Watan berjalan terus siang dan malam tidak terputus meskentasat gelombang arus dalam lindungan ilahi al-kudus Nagatul Watan modal utama bagi ntb dan tasak semua karena lahirnya di zaman Belanda sebagai madrasah sumber agama ini adalah kesadaran membangkitkan semangat untuk bersatu di dalam sebuah konsensif konsepsi bersamaan dalam organisasi ini yang ketiga yang keempat kita lihat pada wa'il ijimai kesadaran dan semangat bermasyarakat bahwa Malonaseh menghadirkan Nagatul Watan menghadirkan sebuah organisasi sebagai ladang amalia-amalia masyarakat untuk berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kualitas integritas anak bangsa beliau katakan misalnya ntb mengharapkan pemerataan keadilan sejati dan kebenaran agar meratalah kemakmuran di tanah air ciptaan Tuhan ini konsep wa'il ijimai konsep mederasi ma'ala-la'ala naseh di dalam melihat kemakmuran melihat kebenaran dan kemerataan saya beliau katakan banyaklah orang idenya piring siang dan malam berputar keliling hanya membela kursi dan piring tidak membela pemberi piring ini kan sebuah ungkapan-ungkapan yang sangat filosofis sosiologis sekaligus yang disampaikan oleh ma'ala naseh sesuai dengan pengalaman-pengalaman empiris beliau kalau imam mulai takbirnya harus makmum mulai pula bila imam salamnya nyata haruslah makmum salam merata ini konsepsi kebersamaan konsepsi konsep taat kepada pemimpin yang kelima wa'il watani wa syabi disini dia pentingnya kebersamaan di dalam berbangsa dan negara ma'ala naseh menawarkan sebuah konsep wa'il watani wa syabi kesadaran dan semangat berbangsa dan bernegara coba bahasa ma'ala naseh yang sangat nasionalis negara kita berpancasila berketuhanan yang maha esa umat islam paling setia tegakkan sila yang paling utama itu konsep moderasi beragama yang sangat kuat oleh ma'ala naseh oleh narhatullah disini semangat nasionalisme ma'ala naseh terlihat misalnya baik yang kedua misalnya hidupkan iman hidupkan takwa agar hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama cinta kokoh pada negara coba ma'ala naseh membuat diksi cinta teguh pada agama cinta kokoh pada negara ada ketuguhan dan ada kekokohan ketuguhan pada prinsip agama dan kekokohan pada membela negara ini semangat yang luar biasa yang dihadirkan oleh ma'ala naseh di dalam memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara coba kita lihat lagi wasiat beliau wajib kompak membela agama agama Allah yang maha esa yang paling mulia yang paling taqwa yang paling tegak membela agama ini ada integrasi antara agama dengan negara agama ini penting agama bukan sekedar ibadah puasa sembahyang di atas sajadah tapi agama mencakup akidah mencakup syariah mencakup hukumah kata kuncinya adalah mencakup hukumah itu kepemerintahan maksudnya hukumah disitu kepemimpinan negara hukumah bahwa ma'ala naseh menggantengkan persoalan ibadah sajadah akidah syariah dengan hukumah disini nilai-nilai moderasi ma'ala naseh terhadap konsep beragama berbangsa bernegara berdasarkan statement ma'ala naseh di atas Nahratul Lawton menegasikan kekhasannya pada empat pilar pemikiran Arba Afkar menurut saya memberikan konsep tentang moderasi konsep tentang Islam Nusantara itu terpolarisasi pada empat pilar pemikiran yang pertama adalah fikrah nahdiyah menurut saya menghadirkan sebuah pemikiran pemikiran kebangkitan misalnya pemikiran kebangkitan ini mencakup nahdoh atarbawi kebangkitan pendidikan mononesia menghadirkan pendidikan dari tingkat PK paut sampai perguruan tinggi itu yang hari ini Alhamdulillah nahdohol Lawton sudah memiliki lembaga lebih dari 1700-an di seluruh Indonesia artinya bahwa pemikiran pemikiran kebangsaan mononesia yang terwujud di dalam fitrah nadiyah itu adalah pada ranah nahdoh tarbawi kebangkitan pendidikan kebangkitan kebangkitan sosial ada nahdoh dakwati kebangkitan dakwa disitulah mononesia menghadirkan pemikiran pemikiran yang moderat yang mengakomodasi semua persoalan-persoalan realitas empiris yang terjadi dengan masyarakat yang kedua misalnya pikrah watani mononesia menghadirkan nahdoh menghadirkan pikrah watani pemikiran kebangsaan misalnya kita lihat pemikiran kebangsaan ini kebangsaan dan keindonesian dengan istilah mononesia menyebutnya biladi indonesia watani itu boleh sebut semua dalam karya-karya beliau watani misalnya tersebut dalam lagu-lagu kaya mononesia watani ruhi pidau lagi mingkul dalali misalnya kata-kata watani itu adalah sebuah pikrah watani pemikiran kebangkitan kebangsaan misalnya beliau katakan misalnya antia vanshur biladi ya patah sasak di indonesia ini adalah lagu-lagu karya-karya heroik heroik yang beliau susun beliau karang untuk membangkitkan semangat kebangsaan bagi anak-anak muda bagi masyarakat maksudnya masyarakat Nusantara Barat kemudian yang ketiga ada pikro sia-sia ada pemikiran pergolakan pemikiran kebangsaan melalui pemikiran politik politik kebangsaan melawan Nusantara politik kebangsaan melawan Nusantara itu kan bisa saja pada politik kebangsaan melawan penjajah saat saat berada berada pada zaman Belanda melalui membuat Laskar Mujahidin sebagai ladasan beliau untuk membangkitkan heroisme semangat perlawanan kemudian setelah itu melalui mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk melawan tirani penjajahan jadi pikro sia-sia pemikiran politik kemudian pada era-era kemerdekaan yang mengembangkan sebuah ide-ide politik yang segar ide-ide politik yang berpengaruh terhadap konstelasi masyarakat Rusa Tenggara Barat misalnya mengembangkan politik demokrasi Pancasila misalnya dialektika politik mengembangkan 1955-1957 aktif di dunia politik tentu dengan konsep itu ada lima selahatil amah lima selahatil umah lima selahatil ra'iyah ra'iyah disitu konsep pemahaman maulana saya tentang fikrah sia-sia beliau kemudian yang keempat adalah fikrah dinia islam pemikiran pemikiran islam disinilah titik temunya NO dengan NW ada ahlusunah wal jamaah itu adalah kebersamaan kita NW dengan NO di ahlusunah wal jamaah kemudian ada teologi asyaria dan padunuri dia ini adalah pilihan yang sama dipilih oleh NO dan Dato'l Watan kemudian pada ranah tasawuf memilih Yuned al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali sebagai mainstream utama pemikiran teologi NW maupun NW lama kemudian pada pemahaman-pemahaman syariah disini letak bedanya sedikit kalau di NW fokus pada mazhab Imam Syafi'i Rasulullah kalau NW mengagropsi semua mazhab yang 4 disitu letak bedanya sedikit tentang konsep pemahaman dunia agamaan di tubuh NW maupun NW maka NW sesungguhnya dalam ranah Rabbaniyah Nabawiyyah Insaniyah Ummatiyyah Kauniyyah Alamiyah yang dikemas dalam bingkai Wasatiyah Islam disitu dia konsep pemikiran monosek tentang moderasi beragama ini ada buku saya tentang itu kebal sekali Naruto Lothan Keislaman Kebangsaan dan Kehormatan kalau nanti kita coba kasih hadiah kepada Sat Anu Nih Rasulullah ya kalau nanti kita kasih hadiah satu buku ini kita sambut kita sambut dengan pelecing dan ayam Taliwang Alhamdulillah Alhamdulillah nah saya kira ini ini coba saya kerucutkan yang tadi itu bahwa visi kebangsaan dan visi moderasi beragama yang dicetuskan oleh malam Naseh yang misalnya ada lima visi tadi itu adalah fikrah ad-Nahbiyah kedua ada fikrah al-Wataniyah kemudian ada tiga fikrah asias kemudian fikrah ad-Diniyah Islam yang kelima adalah fikrah ad-Diniyah al-Wat-Satiyah disitu dia yang kelima fikrah ad-Diniyah al-Wat-Satiyah disini di penjelasan tentang Nahratul Loton sebagai sebuah ormas yang sangat concern di dalam memelihara kemoderasian beragama di Indonesia ya next coba ke Islam Santara tadi sudah saya jelaskan explikasi tadi terus coba kita lihat Islam Nusantara Islam Nusantara Islam Nusantara Islam Nusantara itu karya-karya Mologna bisa dibaca nah konsep Islam Nusantara ala Mologna Mologna menyusun wasiat renungan masa ini pada tahun 1940-an menyusun karya buku wasiat renungan masa disinilah dalam bab kewalian atau bab apa islahnya dalam tasawuf itu ini kan bahasa masih ajaan ejaan swandi wandi tapi malonazek seolah-olah sudah menggunakan ejaan eyed disini bahasa-bahasa wasiat ini di beli tusun pada tahun-tahun 40-an 45-60-an tapi bahasanya adalah bahasa yang sudah ejaan yang disempurnakan saya coba bahasanya nah datul watan berjalan terus siang dan malam tidak terputus masih pendahsyat gelombang arus dalam lindungan ilahi kudus next ada bahasa nusantara malah saya sebut itu nah datul watan ciptaan ayah anda kuamanatkan kepada anak anda dipelihara dan terus dibina dan dikebangkan di nusantara malah saya sudah menyebut nusantara itu sebelum merdeka masalah malah saya menyebut nusantara sebelum merdeka aduh sayang siarkan hidup sampai merata agar banyaklah pendoa kita mendoa negara nusa dan bangsa mendoa islam senusantara kalau saya sudah menyebut islam senusantara 80 tahun yang lalu dan islam senusantara boleh sebut 80 tahun yang lalu jadi sesuatu yang tidak asing sesungguhnya di saat nahratul ulama khonsen menjargonkan islam nusantara itu melalui mahluk nusantara dalam karya-karya beliau sudah menyebut itu misalnya beliau sebut lagi misalnya ayah datablit di malam sunyi hadapi lautan makhluk insani agar tersebar ajaran ilahi di nusantara dan di luar negeri ini bahasa sebelum merdeka tapi itulah alam walayat itu alam kewalian itu memang beda yang berikutnya duplikat ngampel dan kali jaga oh ini sudah alam tasawuf sudah ini alam tasawuf sudah ini sudah alam alam metafisik duplikat ngampel dan kali jaga berlaku lebih 3 bulan nyata memancar sinar di nusantara menghidupkan iman bersama takwa ini memancar sinar di nusantara ini sebutan sebutan nusantara itu sudah sudah lama didunggungkan oleh maulana sheikh dalam karya-karya beliau oke jadi dengan demikian bahwa yang ingin saya sampaikan di akhir diskusi kita ini bahwa nahradul luatan dan nahradul ulama itu memiliki titik temu pertama dalam konsepsi organisasi misalnya PBNO misalnya PBNO P artinya apa Pancasila B Bineka Tunggal Ika kemudian PBN N NKRI U Undang-Undang Dasar 45 kan gitu coba NW PBNW penguruh besar Nartulota PBNW P nya sama-sama Pancasila B nya itu Bineka Tunggal Ika N nya itu adalah NKRI W nya Wawasan Nusantara sama jadinya sama Wawasan Nusantara bahkan ada kaedah saya ya Likuli NW N O setiap orang NW pasti orang NU kenapa karena NW NU itu hanya satu U nya NU hanya satu U nya kalau NW NW ada dua W nya dua U nya karena satu konsepsi kebersamaan disitulah pentingnya sebuah kebersamaan di dalam memahami masyarakat Islam santara dan moderasi beragama Efiloh terakhir Islam sebagai agama Efiloh Islam sebagai agama Ramadhan telah mencerminkan karakter moderasi dalam segala aspek baik hukum maupun sosial budaya Islam Ramadhan Lil Alamin secara subtantif memberikan ruang untuk berdialektika dengan realitas sosial dan kultural masyarakat yang terpenting adalah bagaimana pemeluk dan pengandut agama Islam bersikat moderat dalam segala lini kehidupan inilah sesungguhnya makna dari konsep umat dan wasata umat pemeluk agama yang berkarakter moderat berada di tengah-tengah dalam aspek perilaku keberagamaan tidak ekstrim kiri tidak ekstrim kanan berada pada posisi ta'adul tawasut tasamu upaya ke arah perubahan perilaku pemeluk agama dipandang perlu untuk merubah mindset berpikir dan berpijak dengan mencermati dan menerapkan secara aplikatif dan fungsional model dawah moderat islam agar sesuatu islam rahmatan menjadi terjaga muru'ah dan marwah sebagai agama kedamian islam saya kira ini pemantik diskusi kita pada kesempatan ini dan slide bisa dibagikan ke peserta agar lebih cair kita diskusi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh